Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang hebat kelas 3 Dimanapun kalian berada Ketemu lagi dengan pak guru kalian, pak guru Chandrar Kali ini kita akan belajar tentang matematika Tema 4, sub tema yang ketiga Tapi sebelumnya, pak guru ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah Semoga nanti apa yang pak guru sampaikan Bisa bermanfaat bagi kalian semua Berdoa, mulai Berdoa, selesai Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.3 Yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah KD 4.3 yaitu menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah Selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah Tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama, dengan mengamati masalah dalam cerita Kalian dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui dengan tepat Yang kedua, dengan mengamati contoh, kalian dapat membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat Nah, kita akan belajar tentang kemungkinan hasil dari perkalian Nah, ini langsung contoh saja Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka Ibu membuat kue bawang untuk dibawa Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, jadi pertanyaan pertama adalah Menggunakan 4 toples Nah, ini ya Jumlah kue bawangnya ada 800 batang Nah, ini ada 4 toples Nah, berarti masing-masing toples berisi berapa batang kue? Nah, ya Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples Sama dengan 800 kue bawang Nah, berarti 4 x 200 Toplesnya 4 1, 2, 3, 4 200 itu berarti masing-masing kue bawang Isinya 200 Hasil kalinya sama dengan 800 Jangan sampai terbalik ya Kalau terbalik, itu pertanyaannya beda ya Kalau 4 x 200 berarti 200-nya Ini masing-masing toples berisi 200 ya 200-nya ada 4 4 x 200 200-nya ada 4 Berbeda dengan 200 x 4 Kalau 200 x 4 berarti 4-nya ada 200 Nah, berarti beda ya Beda kasus gitu Jangan sampai terbalik Bila ibu membeli 10 buah toples Berapa isi masing-masing toples? Ya, kalau toplesnya 10 Berarti kira-kira berapa? Nah, ini 10 x berapa? Hasilnya 800 Nah, 800 berarti 0-nya gelinding 1 Jadinya 80 Nah, jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang Kalian juga bisa menggunakan cara korogapet Ya, yang sudah Pak Guru ajarkan di materi sebelumnya Oke, sudah selesai pelajaran Matematika Tema 4 Subtema yang ketiga Sekarang kalian waktunya kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini Coba kalian tuliskan kemungkinan dari perkalian berikut Nah, ini Berapa kali berapa? Hasilnya 800 Bebas kalian mau isi berapa? Bebas Dimulai dari 2 boleh Terus 4 Terus 8 Nah, boleh 2 x berapa? Sama dengan 800 Seperti itu boleh ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Tuliskan kemungkinan dari perkalian berikut juga Hasil x 500 Berapa kali berapa? Misalnya 2 x 250 Boleh Nah, seperti itu Terserah kalian ya Misalkan ketiga juga sama Kemungkinan dari perkalian berikut 900 itu berapa kali berapa? Misalnya 10 x 90 Nah, seperti itu boleh Ada soal cerita Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya Lani senang dapat membantu Dayu Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi Ada 600 buah bibit sedap malam yang harus dikirim Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak Buatlah 2 kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan Dan banyaknya bibit dalam setiap kardus Coba kalian tentukan kemungkinan perkaliannya Dua saja Jangan banyak-banyak Seperti itu Gampang Berapa kali berapa? Hasilnya 600 Nah, satu lagi Berapa kali berapa? Hasilnya 600 Oke, sekian dan terima kasih Kalian sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru Jangan lupa tugas dikerjakan Ya, pertanyaannya ditulis dulu Kemudian kalian baru boleh menjawabnya ya Kalian boleh menjawab dengan caranya ya Misalnya berapa kali berapa hasilnya berapa Itu pakai perkalian susun boleh Nah, seperti itu ya Caranya jangan dihapus Biar Pak Guru tahu Kamu benar-benar mengerjakan sendiri atau tidak Ya, ingat Semua soal dan jawabannya ditulis oleh kamu sendiri Orang tua hanya bersifat membantu Dan membimbing saja Oke, sampai ketemu dengan video pembelajaran Dan tugas-tugas dari Pak Guru selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb